Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... OKI, satu dari enam tersangka pelaku tindak penganiayaan yang berujung tewasnya Kawardini Seferianus selasa malam kemarin berhasil diamankan jajaran kepolisian sektor Sorong Parat. Pelaku berhasil ditangkap pada Rabu Dinihari tak jauh dari tempat kejadian perkara sesaat setelah pelaku dan rekan-rekannya menganiaya korban. Dari tangan pelaku, polisi temukan barang bukti berupa sebuah gunting serta noda darah pada celana yang digunakan pelaku. Pengejaran terhadap kelima pelaku lainnya kini masih dilakukan pihak kepolisian. Pengeroyokan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap korban dan korban menindah dunia. Terhadap peristiwa itu kita sudah memaksa pendidikan dan pendidikan, kita sudah mendapatkan hasil yang dikeluarkan, kita sudah mendapatkan satu orang pelaku dan masih ada beberapa pelaku yang mengejar. Untuk kasus pengoroyokan yang terjadi di depan tempat Berlin, malam itu juga kita sekarang mendapatkan penangkapan. Sebelumnya korban Kawardini Saferianus, pria berusia 50 tahun tersebut, dianiaya oleh sekelompok orang tidak dikenal yang dalam kondisi dipengeruhi miras saat melintas di Jalan Yosudarso, kawasan Tembok Berlin, selasa malam kemarin. Yang bersengkutan akhirnya ditemukan warga setempat dalam kondisi bersimpa darah, tepatnya di sebuah lorong pemukiman samping SMK Negeri 2, Kota Sorong. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Sorong untuk mendapatkan perawatan medis, namun akhirnya meninggal dunia akibat terluka parah pada mata bagian kanan dan kepalanya. Terkait itu, warga masyarakat pun dihimbau untuk mempercayakan proses pengungkapan para pelaku maupun penanganan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Anggeri ni Sumbung CWM Channel Terima kasih telah menonton!